Hei yatim piatu, gak usah sok-sokan deh Orang gak punya hard card mertabat dan jabatan apa-apa Orang miskin kayak kamu tuh gak pantas ngomong sama kita Jangan sampe kamu tuh menemui bos Meme Sudah, sudah sayang Hei nanya tim, kamu nih masih nekat aja ya buat nemui bosnya Meme Bila semua yang terlindah yang tak ada di dalam dunia Di dalam sebuah tempat bersama Bila semua yang terlindah yang tak ada di dalam dunia Mari pun, Novi Wah, asyiknya kita udah sama juga ya Ngomong-ngomong si Bu Meme ya Kantor aku kan deket nih dengan kampung halamannya Bu Meme Iya Aku sekalian boleh minta tolong gak? Minta tolong apa ya Bu Novi? Bu Meme masih kenal kan sama yang namanya Fajar Oh, si Fajar? Iya Bu Novi inget, ya ada apa ya? Minta tolong apa ya? Jadi gini Kebetulan kantor kan memang deket dengan kampung halamannya Bu Meme Jadi aku minta tolong untuk Bu Meme panggilkan Mas Fajar Ya untuk mengemasi barang-barangnya Contohnya seperti baju untuk dibawa aja Memangnya ada apa ya Bu Novi kalau boleh tahu? Jadi gini Aku tuh kan pernah sempat KKN di desa kampung Bu Meme Terus aku tuh bertemu dengan seorang pria yang sangat baik dan yang sangat gantengnya itu adalah Fajar Karena kebaikan Fajar yang selalu membantu aku dalam melakukan tugas Dan anggapannya dia selalu memberikan bantuan lah ke aku Jadi aku ingin Mas Fajar tuh aku carikan tempat tinggal yang lebih layak Karena aku tahu persis kehidupan Mas Fajar itu amat sangat sebatang karang Iya kan? Iya sih Bu Novi memang Fajar itu yatim piatu Selain dia yatim piatu Dia harus menanggung semua adik-adiknya Dan juga lagi aku tahu pekerjaan dia hanya seorang mencari rumput untuk sapi-sapinya Dan lagi aku tahu persis sapi itu bukan 100% milik Mas Fajar Tapi melainkan dia punya orang lain Dia hanya memelihara gitu Jadi saya ke rumah Fajar bentar lagi bawa mobil atau gimana ya Bu Novi? Ehm kayaknya kalau bawa mobil susah banget dan memakan waktu yang sangat lama Gimana kalau misal dulu naik apa juga ya? Soalnya disini aku juga gak punya aduh apa naik kucik Oh iya saya ingat saya di daerah sini nih ada temen Bu Kalau saya pinjem motor sama dia pasti dipinjemin deh kayaknya Ehm emang gak apa-apa nih Bu Meme pinjem Oh gini aja kalau misalkan itu nanti kasih uang aja Supaya kita juga gak asal pinjem kasihan kan Bensinnya juga habisan takutnya kayak gitu Memangnya Fajar mau dikasih kerjaan atau gimana ya Bu Novi kalau saya boleh tahu Soalnya kan Fajar tuh setahu saya dia itu buat sekolah aja pakai beasiswa Ehm ya adalah nanti urusan belakang yang terpenting Bu Meme sekarang jemput Fajar Jangan lupa bawa-bawa bajunya juga Ya aku harap sih Mas Fajar pasti mau kok tenang aja Mas Fajar kalau misal udah bilang disuruh Novi insya Allah dia mau kok Oh iya nanti Fajar saya suruh langsung kemana ya Bu? Ehm antor perusahaan aku aja dia pasti tahu kok alamatnya Ya sudah deh Bu sebentar lagi saya langsung ke rumah Fajar aja deh ya Terus memangnya Bu Novi sudah ngabarin Fajar atau Fajar masih belum tahu apa-apa? Ehm udah tahu sih tapi cuma aku hanya sekedar chat aja Aku cuma nge-chat ada nanti ada seseorang yang menjemput kamu Tapi aku gak pernah ngasih tahu alasannya kenapa, pakai apa Ya pokoknya nanti tiba-tiba aja kamu dateng Ya sudah Bu biar lebih cepet biar saya jalan sekarang aja Oh iya boleh boleh Ya sudah Bu saya duluan ya Hati-hati ya Ya Bu Bu Meme itu ya Dari dulu kerja sama aku apapun yang aku suruh dia selalu melaksanakan Sudah beberapa tahun ya Bu Meme kerja sama aku Itu harus dikasih reward sih Ngomong-ngomong semoga aja Mas Fajar mau ya Tepat tinggal yang lebih layak Karena aku tahu persis kehidupan Fajar sangat sedih Belum lagi dia ditinggal oleh kedua orang tuanya Aku gak bisa bayangin deh Kalau misalkan posisi aku ada di Mas Fajar Aku gak punya kedua orang tua Terus kehidupanku Ya gitu-gitu aja Terus saudara juga gak ada yang mau ngebantuin Dan aku masih punya adik-adik Aku gak bisa bayangin Ya mungkin Mas Fajar Ini berkat kebaikan kamu yang selalu kasih sama aku Yang selalu kamu bantuin aku ketika aku Kesusahan waktu KKN Mungkin ini adalah hasilnya Ya kayaknya Oh iya aku ini kan masih mau ada meeting ya Tuh ini udah jam berapa Wah ini udah jam 9 nih Kayaknya aku harus buru-buru Supaya nanti aku bisa ketemu sama Mas Fajar Aku bisa kok berlaku Ya Allah Nasib-nasib Menjadi anak yatim piatu Orang tua gak ada Pekerjaan juga susah Akankah terus seperti ini nasib aku? Akankah juga ada wanita yang mau sama aku sedangkan aku gak punya apa-apa? Rumah udah kayak gini Selama ini yang menemani aku Cuman kucing aku Itu pun sekarang kamu sudah kurus Karena aku gak sanggup membelikan kamu ikan Sana main, main, main Sekolah memang aku tamatan SMA Dan itu pun aku dapat dari beasiswa Aku melamar pekerjaan Semuanya ditolak karena aku gak punya privilege Karena aku gak ada orang dalam Pekerjaan aku cuman pelihara sapi Itu pun sapi punya orang Tapi mau sampai kapan aku harus mengeluh Dan sampai kapan aku terus mau hidup seperti ini Aku harus bangkit dari keterpurukan seperti ini Rumah sudah bunyi kayak gini Pakku juga masih aku belum ada Kesarian aku Cuman sebatas petani Bagaimana cara aku untuk membangun semua Bagaimana cara aku bangkit Ya Allah HP sudah mulai pecah Ini adalah HP dari hasil jerih payah Keringat aku Aku membelinya ketika aku menjual sapi yang aku pelihara Nah itu pun sapinya separuh sudah berganti terhadap pemiliknya Kok ada yang ngechat ya Dek Novi Apa aku gak salah baca ya Mas Wajar Sebentar lagi akan ada orang yang akan berdatang Yang akan datang ke rumah Mas Wajar Akan berdatang apa akan datang Akan datang Kira-kira siapa yang mau datang kesini ya Aku sama Denovi kan udah lama gak ketemu Aku terakhir bertemu dengan Denovi Waktu itu pamitan KKN di desa ini Ya Saya yang datang Pengawal atau baby sister Gak mungkin aku udah gede Gak mungkin aku ada baby sister kesini Apa jangan-jangan dia kirim orang Apa aku punya salah ya sama Denovi Perasaan aku juga aku punya salah sama Denovi Aku juga gak pernah bersifat kurang ancar sama dia Kenapa harus kirim orang ya Modo amat lah Yang penting aku merasa gak salah Kenapa harus takut Kalaupun dia ada orang datang kesini Kiriman Denovi Aku jawab apa adanya aja Aku mau kasih makan sapi dulu Ini temen kami Ini temen kami Stop dulu May Stop 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 Ini bukannya Amel ya Sama si Zeng Amel Udah lama ya gak ketemu Ya Alhamdulillah Kamu mau kemana Gak ada sih biasa Kita jalan-jalan aja Dari mana We Ya gini loh Aku tuh kan kerja di perusahaan Di kota sana Terus bos aku itu ada kerjaan Di daerah sini Aku sekalian Disuruh jemput si Fajar Ingat gak sama Fajar Kok malah ngomongin Fajar Udah 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 Kamu nih sekarang ya Kerja sama bos besar Sama yang udah kaya raya Cuma kamu lupa Sama temen kamu Nih pacarku Nggak lama dia nganggur Kan kita dulu Satu sekolah Satu kelas Gimana Kan saya ini nganggur loh Bukannya aku lupa Aku kan ada di kota Jadi aku gak tau Kalau kalian berdua nih Belum kerja Jadinya ya Aku mau tau dari mana Lagian kita berdua Gak ada kontek-kontekan kan Ya kamu mah Mana mau tau Kamu sudah enak kerjanya Sekarang kan Bos kamu kaya Kerjaan kamu enak Liat lah pacarku nih Dia udah nganggur Gak kerja Padahal Dia loh Lulusan terbaik Apa ya yang ya Jurusan apa ya Jurusan keuangan Terbesar disini Ya kalau kamu memang Lulusan serjana keuangan Di universitas Yang terbesar disini Otomatis tuh Kamu tuh udah kerja Lagian Enggak gini loh ya Kabar Fajar gimana sih Soalnya kan aku disuruh Jemput Fajar Fajar terus Kamu mau menemui Fajar dia loh Yatim Piatu Nah Orang miskin Orang miskin Ngapain juga SD aja Nggak lulus Jangan kayak gitu Dia itu Bukannya dia itu Meskipunnya Tim Piatu Dia itu Lulusan terbaik juga Di universitas Yang Mana ada Kamu dapet gosip Dari mana Ya ampun Dia pembohong Tung Ya ampun Fajar itu Dapet biasiswa Meskipun Dia itu Nggak punya orang tua Meskipun Dia itu Yatim Piatu Kalian berdua Tunggak boleh Kayak gitu Masa sih sama temen sendiri Temen kampung Di sini Masa kalian seperti itu Lagian aku Kalau nggak disuruh Sama bos aku Jemput si Fajar Aku ya Nggak bakalan Jemput dia lah Lagian Bos aku ini Kayak yang suka Sama si Fajar Tapi aku tuh Juga nggak tahu Bos aku itu Selalu tanya-tanya Tentang Fajar Tapi Anehnya lagi itu Bos aku tuh Nyuruh Si Fajar itu Bawa barang-barang dia Baju-baju dia Ntar aku juga Nggak tahu buat apa Ya mungkin Fajar di kota Bentar lagi Mau direkrut Menjadi karyawan Jangan-jangan kamu ya Yang merekom Si Fajar Buat kerja di perusahaan Kamu gimana sih Kamu malah Merekom si Fajar Yang jelas-jelas Dia nggak ngerti Apa-apa Masalah pekerjaan Aku tuh nggak ngerekomin si Fajar Mungkin itu udah Rezeki si Fajar Keterlaluan Keteman sendiri Gitu loh Kamu liatlah pacarku nih Dia lho Berpenampilan oke Dia pantas Jadi karyawan Gini-gini ya Aku akan tegesin lagi Sama kalian berdua Ya meskipun Si Fajar Liatin piatu Tapi rezeki dia tuh Lebih bagus dari kalian Ya masa aku mau Ya itu kan bukan Suruhan aku Itu dari bos aku sendiri Aku kesini juga sama bos aku Sekarang gini dah Me Kamu nggak perlu Temu si Fajar Bilang aja Kalau si Fajar itu Udah jadi TKI kek Di Malaysia Apa dimana lah Kamu Bawa aja nih pacarku Nah betul Ya Me Ya nggak sayang Iya kerjanya Mau kan ya Kerja sama si Me Mau dong Gajinya gede ya Apalagi kosnya Sekarang sudah kaya raya Kerjaanku kan Tahu sendiri Lebih baik Daripada mereka Ya Me Ya gimana ya Udah deh Kalau ada Lawangan pekerjaan lagi Aku pasti bakal Kabarin kalian Tapi aku nih Sekarang lagi bingung Fajar ini rumahnya Tetep kan disana Aku ingatnya Rumah si Fajar kan Yang di sebelah Situs telagang Itu kan Ya kita pelame Mau pindah kemana dia Sekalipun pindah Ya paling dibawa jembatan Jadi gembel Aduh amel Zen kalian nih Gimana sih Ya mungkin Sekarang itu Rezekinya si Fajar Selama dia itu Sabar Ya lagi Itu aja penampilanku Daripada si Fajar tuh Gimana coba Lihat Lebih rapi gitu loh Berkada di semua Kebaikan dia Yang udah dia lakuin Ke bos aku Selama dia KKN disini ya Jadinya bos aku Mungkin dia ingin Berbalas budi Sama si Fajar Kamu juga gak tau Tidakut nih bos Kamu hanya dimanfaatkan Saja nantinya Kalau ketemu Sampai si Fajar Kamu tau sendiri kan Bos kamu itu kaya Sedangkan si Fajar Miskin Miskin Gimana kalau dia Sampai memanfaatkan Bos kamu Kamu sendiri yang malu May Udah kamu bawa aja nih Kena ini Pacar aku nih Ya ngapain aku yang malu Amel Ini kan bos Aku yang nyuruh Bukan aku yang rekomin si Fajar Yaudah pokoknya Aku gak mau tau Kamu gak usah nemuin si Fajar Bilang aja si Fajar itu Udah pergi Udah kemana Udah jadi cekai Gak sih ya Ih kalian berduanya Berdosa banget ya Yaudah deh Aku mau ke rumahnya si Fajar Oh siap Kamu beneran mau kok Ya iyalah Lagian aku ngapain disini Kalian berdua Yang gak pernah kasihan Fajar itu yatim piatu Wah tinurani kalian berdua Ini mana Udah deh aku duluan ya May Ya masalah kerjaan gampang deh Bener-bener loh ya Dia keterlaluan banget sih Iya loh Dia temenmu Pada saat sekolah Sampai ngakang kan Betul Kok bisa sih dia ngerekom si Fajar Tapi kamunya enggak Padahal lebih baik aku loh Daripada dia Heran sama si Meme Fajar loh ya yatim piatu Rang miskin Apa dia diguna-guna apa ya Kalau guna-guna Enggak mungkin sayang Hanya saja mungkin Nyogo kali ya Iya mungkin Dari mana si Fajar dapat uang Ya itu orang miskin juga Sayang kita nih Enggak boleh membiarkan Si Fajar berketemu sama Bosnya si Meme Apalagi dia dapat pekerjaan Dapat bonus Kita bisa kalah sayang Aku enggak mau ya Kalau si Fajar Dia tuh banyak duit Tiba-tiba jadi orang kaya Dengan dia mempunyai pekerjaan Dapat dari si Meme Terus kamu kalah saing Aku enggak bisa bayangin itu Tenang sayang Kita ini punya rencana Yang lebih bagus dari Si Meme itu Untuk Menjatuhkan Si Fajar Maksud kamu rencana Fajar itu kan Anak yatim piatu Iya bener banget Dia tidak punya apa-apa Bener Terus siapa yang mau bela dia kan Kita yang di atas Lebih di atasnya dia Bener banget sama sayang Pokoknya kita harus cari cara Gimana caranya Supaya si Fajar Itu tidak akan pernah bertemu dengan Bosnya si Meme sayang Nah betul Apa kita ancam aja Kita ancam aja Kita ancam saja sayang Apa kita susul ke sana Oh jelas sayang Kita harus susul Jangan sampai si Fajar itu ketemu sama Bosnya si Meme Ini bisa bahaya sayang Ini bisa bahaya nanti Banyak Aku enggak mau sayang Bisa naik motor aja Aku kan pengen naik mobil Tenang sayang Nanti kita bisa kaya Raya dengan Kita Kerja sama Bosnya si Meme Betul Ya kamu harus cari cara lah Wah ya si Meme itu ngerekom kamu Dia kan temen kamu Ayo cepetan Taruh cucu tuh si Meme Sampailah si Fajar itu ketemu sama bosnya si Meme Kita ancam dia Kalau perlu Ancamannya tuh harus yang meyakinkan sayang Bakar kayak rumahnya Gmbel sekali ya Senyam-senyum Sayang Kan Senyumannya dan penampilannya Aku kan lebih Tampan daripada Fajar Fajar aja bajunya gitu Iya lah sayang Kamu mau dibandingkan dari mana aja Dari sudut mana aja Kamu jauh lebih keren daripada si Fajar Betul Tapi Apa kamu yakin dengan rencana aku tadi sayang? Ya jelas lah Ya jelas yakin banget sayang 100% yakin Yang penting kamu harus Bener-bener bisa ngancam tuh si Fajar Kita susul si Fajar Ya emang dari tadi aku suruh nyusul Maunya aja Masih sosok aku Keluar Liat di Kayaknya Ini dari rumah Fajar Mudah-mudahan Fajar rumahnya tetep Assalamualaikum Fajar Fajar Aduh kok gak ada orang ya Pak Fajar udah pindah ya di rumah ini Fajar gimana? Sehat? Memeh Iya Alhamdulillah sehat Kamu sama siapa? Aku Sama Bu Novi Ingat kan? Duduk-duduk Misi ya? Ya Maaf ya tempatnya kayak gini Ya gak apa-apa Aku kira kamu mudahin Dada rumah ini Sebentar Berarti yang Yang Novi maksud Orang yang akan datang kesini Kamu? Kamu? Kamu datang kesini Disuruh Novi? Ya karena Bu Novi tuh ada Kepentingan disini Jadinya Sekalian aku tuh disuruh jemput kamu Sekalian kamu bawa barang-barang kamu Oh sebentar Apa aku punya salah ya Sama Novi Sampai Novi menyuruh kamu Untuk menjemput aku Terus Aku mau diapain Kalau sampai Sampai disana Ya aku juga gak tau Itu cuma Bu Novi Disuruh jemput kamu Lagian Kamu disini Kerja apa? Aku cuman pelihara sapi Dan itu pun sapinya punya orang Dan aku juga gak 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 sering bertemu dengan Novi Aku dulu sering bertemu dengan Novi Waktu ketika Novi tuh KKN disini Kebetulan Tugas-tugas kuliah dia Tugas KKN dia Selalu aku yang mengerjakan Yang membantu sih Kita juga sering ngobrol-ngobrol Soalnya kan yang aku tau Soalnya kan yang aku tau Novi tuh kan anaknya Konglong Meratme Novi tuh anaknya Kaya banget Ya kan? Bapaknya Ibunya Sama-sama kaya Dia memang terlahir Sudah menjadi orang kaya Aku takut aja Karena dia memang Orang berada Aku takut Punya salah Sewaktu dia disini Ya Namanya orang gak mampu Seperti aku Aku juga harus sadar diri Kalau sudah orang kaya Yang mau mendatangi aku Ya aku harus berpikir Dua sampai tiga kali Mungkin Aku juga punya salah sama dia Makanya aku takut banget Aku takut Ya Sewaktu-waktu Keadaan aku Kehidupan aku Dihina atau direndahkan sama dia Ya Meskipun Dek Novi juga gak seperti itu Tapi kan rata-rata orang kaya Kalau sudah menginginkan sesuatu Pasti harus iya Ya Tapi kan Gak mungkin Bu Novi kayak gitu Lagian Bu Novi kan juga tau Kalau kamu tuh ya tim-tia tuh Ya Siapa tau Bu Novi tuh Pasti bakal mengangkat derajat kamu Ya Hitung-hitung Balas budi Bu Novi Karena Kamu tuh Selama Bu Novi KKN Sudah ngebantu Bu Novi kan Sampai sekarang Bu Novi udah jadi orang sukses Iya-iya sih Ya Mau berbicara dari lahir Novi juga udah sukses Mau lahir dia ke bumi Udah nangis Dia juga udah sukses Cuman Bantuan apa Sampai Novi mau mengangkat derajat aku Aku cuman membantu tugas-tugas dia kok Ngobrol juga masalah biasa Aku pun juga pernah diajak ke suatu tempat Dan di tempat itu Banyak banget makanannya Dan juga deket sama kantornya Kalau gak salah Nah Iya aku ingat sesuatu Emang Bu Novi nyuruh kamu kesana Sekalian kamu tuh bawa barang-barang kamu Baju-baju kamu Barang apa yang mau aku bawa ya Disini gak ada barang Maling cuman baju-baju aku pun Aku paling bawa satu dua baju Iya aku paham Berarti Novi nyuruh aku Buat datang ke tempat biasa Seperti tempat dimana aku pernah jalan sama dia Iya bener masa Masa sih kamu tuh masih mau nolak Berarti kamu merantau ke kota Dari kampung ini kamu kerja sama deh Novi Iya aku jadi anak buah Bu Novi Pantus sekarang kamu udah keren ya Kacamata bisa dilipet Rambut sudah pirang Badan sudah kurus Kalau zaman dulu kan badan kamu kayak sapi Gede banget bunyinya Mwah Bisa aja deh Oh iya Kamu mau kan Tapi bareng sama aku Aku bawa motor ke sini itu pinjem Gak usah Kamu gak naik mobil Iya aku bawa mobil sih sama Bu Novi Tapi Bu Novi ada disana nungguin aku Jadi ya biar lebih cepet Aku disuruh cari pinjeman motor Buat jemput kamu Udah gak apa-apa Aku bisa naik angkut kok ke sana Tapi beneran kan kamu mau ke sana Iya Soal udah nungguin loh Iya iya Aku kan harus masih ke tetangga Sapi aku siapa yang mau ngarit Kan aku harus titipin sama tetangga Itu pun aku harus memasarkan sama yang punya juga Ya Yaudah deh aku duluan ya Tapi beneran kan kamu bisa datang Iya Sih gak kasihan sama Bu Novi Iya 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 Yaudah aku duluan ya Jar Iya Ganti ya meh ya Iya Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Apa yang maksudnya Pakai suruh bawa barang segala lagi Aku kan kalau begini kan harus ke tetangga dulu Sama ke pemilik sapi dulu Kalau gak gitu kan sapi aku bisa sekarat Tisnya gak makan Terus habis aku ke pemilik sapinya Terus aku ke tetangga pamitan Biar sekaligus rumah aku juga ada yang jaga Sekarang jam matahari udah disana Berarti jam 12 Aku harus cepet-cepet Sayang Iya Harus nunggu disini Si miskin itu pasti bakal lewat sini sayang Kita harus cek ke dia Jangan sampai dia tuh ketemu Eh kalau diajak ngomong itu Ya diem dulu lah Jangan bergerak Saya gak punya urusan sama kalian Jadi Ini maksudnya mau memberitikan saya Ada apa ya Ada sesuatu Kamu pasti sudah menemu meme kan Dan kamu sekarang mau menuju ke busnya meme kan Oh itu Iya kebetulan memang aku disuruh kesana Ini aku mau siap-siap kesana Barusan aku dari pemilik Pemilik sapi aku Sapinya udah aku kembalikan Oh jadi Dengan berpenampilan seperti ini Iya orang miskin kayak gini loh Masa pantas Daripada aku loh Yang penting kan aku pake baju Gak seperti Orang jaman masa purba Gak pake baju Halo masa purba ya kayak kamu Tapi Lebih baik Uh kayak gini dekil-dekil ini Uh jorok Jangan yang Jangan yang Punya nyali kamu ketemu sama bosnya meme Dengan berpenampilan miskin kayak gini Mungkin langsung ditolak Kalau kayak gini Iya lah sayang malu-maluin aja Liatlah kamu sayang Lebih tampan Lebih tampan Lebih cocok lah kerja sama bosnya bu meme Betul Maksud kamu apa sih Aku anak yatim piatu Dan kamu selalu merendahkan aku Bukan sepatutnya kamu seperti itu Aku juga punya hati dan juga punya perasaan Agar kamu belajar Jadi orang Yang susah itu Biar lebih Apa ya gitu Biar Hina Ya meskipun aku susah Aku menjadi seorang laki-laki yang mandiri Tidak seperti kamu Memainkan hati wanita Kamu berpacaran sana sini dan kamu Kamu cuma berlindung di bawah naungan kaki orang tua kamu Orang tua kamu memang orang berada disini Cuma kamu jangan pernah menjudge atau menjamin seseorang akan seperti ini terus Saya juga punya masa depan Sudah 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 ngomongnya sudah Ya jelas lah kita bangga Punya kedua orang tua ya saya Betul Daripada kamu Orang miskin Yatim piatu lagi Orang miskin Yatim piatu Gak berpendidikan Gak level Gak level Apa gak sama Apa gak sama Derajatnya yatim piatu dengan kalian yang memang sudah punya orang tua Ya gak sama lah Gak sama Gak sama Jelas Beda Kita juga punya kesempatan yang sama kok Mau sukses Sama-sama yatim piatu Anak yatim Semuanya Orang yang punya orang tua Semuanya sama Kamu itu udah pantas ketemu sama bosnya Bu meme Jadi kamu Mau apa lagi Masih merasa Aku sama kalian berdua gak pernah punya masalah Lantas kenapa kalian selalu mengganggu kehidupan aku Bukankah aku gak pernah mengganggu kehidupan kalian Masalahmu kamu itu Lahir ke dunia ini dan tanpa kedua orang tua Jangan pernah bawa-bawa orang tua aku Apa? Aku gak pernah membawa-bawa Kamu gak pernah Gak apa-apa Caci maki aku Gak pun gak apa-apa Nghin aku Tapi kamu jangan pernah menghina orang tua aku yang sudah gak ada Kamu itu Gak pantas Gak usah sok-sokan deh Orang gak punya harkat mertabat Dan jabatan apa-apa Orang miskin Kayak kamu tuh gak pantas ngomong sama kita Nah Kehidupan ini berputar ya Kehidupan gak semuanya akan terus begini Tapi Ini kehidupan Kita di atas Kamu di bawah Kamu tuh pantasnya di bawah Di situ Kamu tuh gak pantas di atas ini Betul tuh saya Kehidupan berputar Rodamu tuh macet Gak kayak roda kita ya saya ya Iya Roda kita selalu berjalan Apakah sekalian sudah puas Menghina aku Apakah aku sudah boleh Melanjutkan perjalanan aku Kamu pantas tadi di bawah Udah bilang gak usah kamu temui Bosnya Bu Meme gak usah Itu amanah dari bosnya dia Lantas kalau misal aku ada apa-apa disana Mungkin aku juga ada pekerjaan disana Aku juga Atau mungkin kamu mau sapinya saya racun Apa gimana Kamu jangan macem-macem ya Buat nemuin Bu Meme dan bosnya Atau gak Racun tuh sopimu Mau Aku bakar rumahmu Mau Berarti kemarin Kambing aku yang gak ada Kamu yang memberikan racun terhadap kambing-kambing aku Jelas Sungguh gak punya hati orang ini Memang gak punya hati Kamu harusnya berpikir Aku mencari sesuatu nasi itu Susah Kamu sudah makan tinggal makan Dapur sudah tinggal ada masak Bodoh amat itu Sekarang kamu lihat rumah aku Kamu lihat kandang aku Aku mau makan Harus memasak Sedangkan kamu Kamu tinggal makan Senang jidat kamu Bener-bener gak punya hati Orang kalau gak punya pikiran Jidat buat makan Hello Ya begitulah 2023 Mulut Ya Bukan jidat Karena aku males ngomong sama kamu Kamu harusnya mengerti dong Aku sekolah tamat SMA Itu pun karena aku beasiswa Berbeda dengan kamu Kamu kuliah S1, S2, S apa lah Aku gak tau Tapi kamu buta tentang moral Kamu buta tentang harga diri Kamu buta tentang etika Kamu buta sama etitude Kamu gak pernah punya etitude Sama kayak kamu Stop, stop Saya akan menggantikanmu Untuk bertemu Sama bos nyabuk meme Apa hak kamu mau mengatur hidup aku Aku memang anak yatim Lebih baik aku Tapi yang mengatur hidup aku ini Tuhan bukan kamu Eh Sekarang kamu pilih Kamu memilih untuk menemui Bos nyabuk meme Atau kamu mau Semua sapi-sapimu Sapi-sapi mati Dan rumahmu terbakar Kamu mau mengancam aku Rumahku Itu bukan hanya ancaman Fajar Kamu silahkan bakar rumahku Disitu sudah ada tetangga yang menjaga rumahku Kamu silahkan racun sapi aku Sapi aku sudah aku kembalikan terhadap pemiliknya Dan asal kamu tahu Kalau kamu mau marah-marah Potong dulu kumis kamu Biar gak kayak banteng Kumis Hei Fajar Ditimpiatu Kamu tahu Ini kumisku Sudah ada sejak aku lahir Dan ini adalah pemanis buat aku Paham kamu Sudah Sudah sayang Mari kita tinggalkan orang ini Bener-bener Orang ini Intensi aja Ingat ya Fajar Jangan sampai kamu itu menemui Bos Memei Sudah Sudah sayang Kita pulang Kita pulang Jangan sentuh orang itu Tak sebanding Itu hanya Sekejap ini Tidak akan pernah lagi aku ngomong sama kamu Astagfirullahaladzim Awas ya Itu bukan hanya ancaman Bakar rumahmu Sudah 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 Jangan dekat-dekat sama dia Itu perempuan hatinya terbuat dari Hati iblis apa bagaimana ya Perasaan aku gak pernah mencaci maki dia Dan perasaan aku gak pernah Punya rasa dendam Ataupun punya masalah terhadap dia Jangankan sama dia Sama orang sekampung aja Aku juga gak pernah Gak pernah ada masalah Aku paling takut yang namanya punya masalah Lantas juga apa Dia melarang aku untuk bertemu dengan Denofi Pasti aku yakin Dia ada maksud Aku yakin Pasti Denofi mau memberikan aku pekerjaan Udahlah Selagi aku masih berusaha Apapun penghalangnya Apapun dirinya Aku harus terus jalan Mungkin ini adalah langkah pertama ujian aku Kalau aku mau melangkah terus Aku terhalang sama dia Dan aku takut dengan ancaman dia Kapan aku mau maju Kapan aku mau merubah nasib aku Aku memang anak yatim piatu Meskipun aku tidak punya bapak dan tidak punya ibu Tapi aku yakin Di alam sana bapak sama ibu aku selalu mendoakan aku Dan selalu memberikan doa-doa terbaik Karena kesuksesan seseorang Bukan berarti karena Seseorang itu yang dia capai Tapi kesuksesan seseorang itu Pasti melalui doa-doa dari orang tuanya Aduh si ibu mama ini kemana aja sih Jadi kebiasaan deh meskipun ibu mama itu selalu apa yang aku perintahkan dia selalu menjalani Tapi kalau urusan komunikasi Susah banget Coba aku whatsapp lagi Aku ada di taman Tuh kan Cetang satu Kebiasaan ibu mama deh Untungnya ibu mama itu kinerjanya sangat bagus Coba aja kinerjanya sangat jelek Udah komunikasinya jelek Sabar sabar Ini kalau misalkan ada orang yang datang bulan nih Kalau kebetulan aku datang bulan nih Beneran bad mood deh Atau jangan-jangan Mas Fajar emang gak mau ya diajakin Tapi Aduh Tapi gak mungkin Biasanya kan Boleh itu selalu bilang sama aku Kalau misalkan Mas Fajar itu juga gak mau Bersambung Makasih Bersambung Pembang dan Bersambung Aduh Sampai novi maaf banget ya barusan masih cari makan ya ampun kenapa kamu nggak bilang sekarang tuh ada HP kamu tinggal bisa bilang dong ya barusan HP ketinggalan di anunya motor jadinya ya lupa deh nggak ngabarin Bu Novi oke kinerja kamu emang bagus cuman kelemahan kamu itu adalah dikomunikasi yaudah yaudah maaf banget ya Bu iya gimana-gimana Mas Fajar mau kok terus Mas Fajar ini mana kan terus sama kamu si Fajar tadinya memang saya ajakin bareng tapi Fajar maunya naik angkot apa naik angkot nggak mau nih bareng sama kamu karena apa ya masih mau ke saudaranya kok gitu tadi ya Bu Tris Fajar tadi langsung kayak kaget dia itu bertanya-tanya ada apa kok si Novi tuh sampai ngajakin aku buat ikut Novi gitu ya jadinya ya gimana saya udah ngejelasin saya udah suruh si Fajar itu buat langsung bawa baju-baju bareng-bareng dia tapi melukan Iya mau lah bos saya kan bilangnya disuruh Bu Novi Oh iya nggak takutnya dia nggak mau pantesan kok lama takutnya terjadi apa-apa juga kan sama kamu terus dia tahu kan harus kemana ya tahu lah buang malah si Fajar ini yang ingetin saya ya saya dulu tuh sama si Novi sering di dekat perusahaannya bisa naik banyak makanan itu jadinya ya udah deh saya suruh langsung aja tapi dia lebih memilih naik angkot ya nggak tahu sih sesederhana itu banget ya Mas Fajar ya kebiasaan Mas Fajar kayak gitu orangnya dia tuh apa-apa kalau misalkan diajakin naik mobil nih sama aku dia tuh selalu nolak mungkin dia nggak nolak ya mungkin bisa ya hanya naik mobil sekali dua kali deh kayaknya sama aku tapi kalau urusan aduh tapi ya memang ngiris banget ya ya Bu saya kira tadi tuh rumahnya si Fajar tuh pindah tapi ya karena saya tuh nggak percaya saya ketemu sama temen lama saya juga tapi iya Bu dia tuh nyari pekerjaan tapi ya saya bilang aja saya kesini mau jemput si Fajar ya memang dia itu recek banget sih di kampung terus gimana keadaan rumahnya Fajar si Fajar sih tetep ya cari rumput dan rumah dia ya nggak layak pakai gitu deh Bu soalnya kan dari bambu rumah-rumah si Fajar bukan kesin banget kan untung aja aku cepat segera mau pindahin Fajar kalau misalkan coba dibayangin kamu yang memet terus kau punya rumah seperti kayak gitu terus banyak bocor banyak tikusnya terus aduh nggak tahu deh aku nggak bisa bayangin hidupan aku kayak gitu tapi ya aku salut sama Fajar dia tuh tetap mau bertahan hidup dia mau selalu tetap bersyukur apa yang dia miliki sekarang tapi saya tuh sampai sekarang tuh bingung alasan Bu Novi ngajakin Fajar ikut Bu Novi itu apa nih apa jangan-jangan Bu Novi ada ada perasaan ya sama si Fajar wah perasaan ya Enggak kok cuman ya aku peduli aja sama si Fajar itu karena dia tuh selalu baik sama aku ketika waktu KKN apapun keadaan aku waktu itu susah dia selalu membantu dari aku kekurangan air atau aku kekurangan butuh ini butuh itu dia tuh selalu siaga ya karena tuh Bu Novi tapi gimana ya Bu Novi tuh selalu tanyain tentang Fajar kehidupan Fajar jadi tuh dipikiran saya tuh aduh Bu Novi nih apa sih kok Fajar-Fajar terus apa jangan-jangan Bu Novi tuh nyimpen perasaan ya kan karena udah lama nggak ketemu tahu-tahu Bu Novi nyuruh saya jemput Fajar tapi kalau dipikir-pikir sih boleh nggak sih aku punya perasaan ya nggak apa-apa sih toh Fajar itu baik ganteng juga pinter lagi kan siapa tahu bisa bantuin Bu Novi ngurus perusahaan jadi Bu Novi kan nggak usah bingung-bingung udah ada yang bantuin yaudah deh itu apa kata nanti aja eh itu bukan nih si Fajar ya sih iya 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 itu si Fajar kerasa nih ini deh tempatnya aku dulu juga diajak sih sama di Novi tapi kemana ya di Novi oh iya itu dia pakai baju kuning cerah-cerah oh ya di Novi Assalamualaikum Waalaikumsalam Alhamdulillah akhirnya ketemu gimana kabarnya iya kok lama banget sih nggak inget barusan tangan ya sorry baik oh iya sebelumnya di Novi mas minta maaf ya kalau semisal mas ada salah mas ada kekeliruan ya sama di Novi oh nggak ada kenapa mas belajar naik angkut kenapa nggak sama Bu Meme aja nggak enak merepotkan iya nggak apa-apa tau eh gitu aja nggak apa-apa eh iya eh keperluan De Novi memanggil mas datang kesini ada apa ya iya tapi aku sampe lupa eh gimana kalau Bu Meme kembali kan mau sepeda motor aja soalnya takut dicari soalnya sekarang kan udah sore takutnya tuh tukang parkirnya juga boleh pulang iya 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 di luarnya Bu Novi oke dengan senang hati eh begini mas Fajar kenapa Bu Meme harus pergi? iya soalnya sepeda motornya tuh pinjem jadi takut tukang parkirnya tuh pulang gitu iya terus eh gini karena mas Fajar selalu membantu aku dulu pas waktu AKN aku ingin mas Fajar mendapatkan tempat tinggal yang lebih layak dan mas Fajar mempunyai pekerjaan yang baru eh maksudnya Novi? eh maksudnya begini eh bajunya mas Fajar mana? kenapa gak dibawa? eh baju mas paling cuma ada 2-3 baju itu pun mas cuma bawa 1 baju sama sarung oh iya mas Fajar tau sendiri kan kalau mas Fajar itu mau pindahan jadi mas Fajar tuh harus bawa-bawa bajunya semua kok pindahan maksudnya mas tinggal di kota ini? iya jadi mas Fajar itu udah aku belikan rumah ya meskipun rumahnya gak begitu besar tapi alhamdulillah itu masih cukup lah jadi aku ingin mas Fajar itu pindah ke kota dan memulai kehidupan baru dan memulai pekerjaan yang baru kerja sama Novi? iya maksudnya sih bukan pas kerja sama aku tapi pas Fajar itu sekaligus menjadi partner kerja aku mas cuma lulusan saya mas dengan Novi kerja kandoran mana mungkin mas bisa mengerjakan semuanya iya mas Fajar tuh gak usah minder aku tau kemampuan mas Fajar itu seperti apa hei anak nyatim! kamu nih masih nekat aja ya buat nemui bosnya meme? iya kamu kok eh sembarangan aja kamu eh ini ada apa sih tiba-tiba dateng terus bilang mas Fajar anak nyatim sedorong-dorong ada apa? iya 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 gini Novi bosnya meme kan? iya iya ini gambar pendidikan sama sekali bu gak pantes gerja sama ibu itu gak pantes yang lebih pantes ini bu pacar saya bu saya tulisan terbaik terbaik jadi lebih pantes saya daripada dia eh tolong kalian kalo punya omongan itu dijaga ya ya aku tau mas Fajar emang anak nyatim tapi gak sepantasnya kalian langsung bilang kayak gitu di hadapan mas Fajar tapi tapi apa? Bu Novi tuh punya perusahaan besar sekali bu kalo dia sampe masuk ke perusahaan ibu dia bakalan jadi pembawa sial pembawa sial bisa bisa bangkut justru kalo kalian masuk di perusahaan aku justru perusahaan aku akan bangkrut justru perusahaan aku akan selalu sial bu bu saya ulangi lagi satu kali lagi saya ulangi bahwa dia pembawa sial nanti perusahaan ibu jadi bangkut kan apa ya saya kamu tau dari mana kalo misalnya aku mau memang mencari pekerjaan ibu baru dia tidak memiliki kemampuan apapun Bu Novi tidak memiliki apa-apa nampilannya aja dan anak nyatim piatu tidak ada yang mendidih dari kecil tolong hati-hati ya kalo ngomong bos Fajar juga gak mau menjadi anak nyatim piatu tapi udah udah jadi kamu apa sih Meme katanya kamu mau merekom pacaraku buat kerja sama Bu Novi mumpung ada Bu Novi sekarang bos kamu orang kayak kamu yang mau aku rekomendasiin ke bos aku emang kalian pantas pantas banget lah Meme lihat pengampilannya ini meskipun Fajar penampilannya kayak gini seenggaknya Fajar itu punya sopan santun kamu pikir perusahaan aku perusahaan apa yang terpenting ya di perusahaan aku itu ada dilihat karakternya kalian aja bad attitude kayak gitu mau masuk di perusahaan aku gak pantas udah kan kita kaya Bu udah Bu Novi gak usah diterima aja dia lagian dia itu punya hutang sama saya Bu hutang? kalian masih kayak ini punya hutang sosok anak punya hutang dia itu di kampung itu rasai banget Fajar aja sering digangguin kenapa kamu bilang disini kalo hutang yaudah mau gimana lagi Kak kan emang udah kenyataannya kayak gitu ya hutang jangan bilang bilang disini mal mel 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 kamu kira aku amel sayang ini amel pacarmu dia meme temenmu lupa Fajar dengan amat sangat jujur di hatiku yang paling dalam aku sebenarnya udah mempunyai perasaan semenjak kita ketemu semenjak kita duyon bersama melakukan tugas bersama-sama aku udah mempunyai perasaan sama kamu aku mohon sama kamu dengan amat sangat mohon mau yah kamu tinggal sama aku dan kita bisa menikah bareng kamu melamar aku? iya aku melamar kamu aku 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 cuma anak yatim dia tuh Novi mana mungkin kamu bisa menikah sama aku sedangkan kamu bibit bobotnya jelas aku cuman hidup sebatang kara gak semuanya kehidupan kamu takdir kamu itu selalu di bawah mungkin pada saat ini takdir kamu berubah kehidupan kamu berubah itu semua berkat kesabaran kamu rasa syukur kamu kebaikan kamu sekarang udah ada hasil ya sebenernya 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 kalo bukan berbicara tentang derajat dan materi aku juga punya perasaan sama kamu cuman aku gak punya keberanian untuk mengungkapkan karena aku sadar diri aku cuman tanah dan kamu langitnya ya sudah kalo misalkan kamu gak berani mengatakan perasaan biar aku aja Bu Meme tolong urus ini mereka berdua minta tolong kuncinya Bu Novi pacar saya gak bisa lah dikasih kerjaan ya Bu enggak gak bisa cari di perusahaan lain perusahaan aku gak nerima kayak kalian Bu Novi bener komunikah sama yatim piatu itu ini Bu Novi aku sudah Bu Novi masih wajar gak bisa nyetir oh nanti aku ajarin iya iya untung aja aku udah ngerekomin pacar kamu ke bos aku kalo kaya gitu kan jadi aku yang malu belum makan apamu udah kaya gitu sama bos aku yaudahlah aku udah gak mau ngurus itu lagi ini beneran ada hutang sama kamu iya iya jelas lah lagian dari dulu tuh emang banyak hutangin sama aku tapi aku gimana sih waduh-waduhin banget wuh bilangnya anak orang kaya terlutangnya dimana-mana enggak sayang enggak bayar kah Me Mel aku ngapain sih Mel bohong Mel apalagi masalah uang Meme kenapa kamu bilang disini loh ada pacar aku dah enggak iya mana aku tau ya salah siapa punya utang gak bayar yaudah Mel aku minta tolong ya utang pacar kamu nih segera di lunasi bye copy Me Me kamu nih ya kamu nih malu-malu banget deh tapi enggak sayang kamu nih miskin ternyata tanya ke meme juga banyak apa ngomong apa udahlah berhubung kamu kerjaan gak ada nganggur terus enggak sayang aku minta maaf ada 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 minta maaf aku minta minta maaf Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton